BULAN INI ADALAH BULAN INI ADALAH BULAN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA Yaitu, bulan Agustus Tepatnya di tanggal 17 Agustus 1945 Presiden Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia Dikarenakan tentara Jepang hengkang dari tanah Indonesia dan kembali ke negaranya Bukan hanya yang ada di Indonesia, bahkan tentara Jepang yang ada di negara Malaysia pun kembali ke negaranya Yang pasti seluruh tentara Jepang yang ada di tanah jajahan, mereka kembali ke negaranya Dikarenakan negara Jepang mendapat serangan yang begitu dahsyat, hingga kedua kotanya hancur lebur Itu adalah sebuah kesempatan bagi Indonesia, untuk mengambil alih ke pemerintahan Dan menyatakan sebuah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pemuda-pemudi Indonesia Memaksa Soekarno untuk mendeklarasikan kemerdekaan, dan menanda tanganinya Bahwasannya, Indonesia telah menjadi negara yang merdeka Berita itu pun menyebar, berita tentang pernyataan Presiden Soekarno, yang menyatakan merdeka Dan berita itu menyebar hingga ke seluruh wilayah Nusantara, wilayah-wilayah jajahan Jepang Dan orang-orang penting yang ada di wilayah-wilayah itu, seolah-olah mendapatkan semangat untuk merdeka Tergugah dan terinspirasi dengan pernyataan Presiden Soekarno Dan ternyata, ada sebagian kelompok serta wilayah yang sekarang menjadi negara Malaysia, ikut menyatakan merdeka Akan tetapi, sebagian wilayah lainnya, menolak untuk merdeka Entah tahu kenapa, mengapa, dan ada apa Sebagian lainnya dari wilayah Malaysia enggan menyatakan merdeka Dari warga atau rakyatnya, dan para petinggi-petinggi kerajaan atau kesultanan Mereka menolak untuk merdeka, merdeka bersama sesama wilayah Nusantara Mereka, malah seolah-olah melaporkan kepada pihak British atau Inggris Bahwa ada seseorang yang menyatakan merdeka di wilayah Malaysia Sungguh aneh tapi nyata, mungkin sebagian wilayah Malaysia yang ketika itu menolak untuk merdeka Masih dalam wilayah kekuasaan British atau Inggris Dan ternyata mereka, seolah-olah tidak pernah merasa dijajah oleh Inggris Tepatnya di wilayah Johor dan sekitarnya Dan tokoh yang menyatakan merdeka, lalu ditangkap, dan disebut sebagai komunis Bagi mereka yang melawan dan menentang Inggris, akan dianggap sebagai komunis Dan setelah Indonesia merdeka, Inggris pun datang ke Indonesia beserta bala tentaranya Ternyata Inggris ingin menguasai Indonesia, dan Indonesia harus menuruti apa yang diperintahkan oleh Inggris Jelas saja Indonesia menentangnya dan melawannya, hingga terjadi pertempuran yang sangat alot Dari segala penjuru wilayah Indonesia, dari rakyat biasa hingga para petinggi-petinggi bangsa Mereka ikut berjuang, untuk melawan tentara Inggris yang ingin menguasai negara Indonesia Yang masih terbilang baru saja merdeka Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Malaysia, sungguh jauh berbeda, dan sangat-sangat jauh berbeda Dengan apa yang terjadi di Indonesia, Inggris datang ke Malaysia beserta bala tentaranya Dan seluruh warga atau rakyat Malaysia, serta petinggi-petinggi kerajaan atau kesultanan yang ada di Malaysia Begitu sangat gembira dalam menyambut kedatangan Inggris dan bala tentaranya Seolah-olah mereka amat sangat bersahabat dan begitu hangat, dan amat sangat mesranya mereka bagaikan keluarga Lalu bagaimanakah menurut kalian, apakah masih bisa dikatakan serumpun, dalam kesamaan sejarah? Tentu saja tidak bisa, sejarah perjuangan dalam menghadapi penjajah, antara Indonesia dan Malaysia sungguh jauh berbeda Sama sekali tidak memiliki kesamaan dalam sejarah melawan penjajah Dan satu lagi, mengapa mayoritas masyarakat Malaysia, menganggap dan selalu mengatakan Presiden Soekarno adalah seorang komunis Karena Presiden Soekarno tidak suka dengan Inggris, menentang keberadaan penjajah Inggris, melawan dan memerangi Inggris Dan ada kemungkinan dalam pelajaran sejarah yang ada di Malaysia, yang diajarkan di sekolah-sekolah di Malaysia Mungkin selalu mengatakan bahwa Presiden Soekarno itu komunis Karena itu semua adalah doktrin dari penjajah kolonial Inggris di Malaysia Siapa yang menentang dan melawan Inggris, disebut sebagai komunis, dianggap sebagai komunis, atau dituduh sebagai komunis Karena sudah terbukti pada masa itu, dari sebagian kecil warga atau rakyat Malaysia Ada yang tidak suka dengan keberadaan Inggris, melawan dan menentang Inggris Dan mereka dianggap komunis, dituduh sebagai komunis, ditangkap dan dipenjarakan Itulah doktrin-doktrin yang diajarkan oleh penjajah Inggris Yang sampai sekarang masih diamalkan oleh masyarakat Malaysia Dan profesor-profesor Malaysia, untuk menjadi senjata propaganda sejarah Terima kasih telah menonton! 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 seperti kita, yang bawah, yang hidung yang seperti kita, yang mati di bawah ini perjuangan sejarah yang ditulis oleh British tuan-tuan lihat di dinding tuku kita inilah tokoh-tokoh berjuang kemerdekaan tuan lihat namanya, apakah nama ada orang Melayu tak ada seorang pun orang Melayu, yang ada nama India nama British, ini sejarah kita ditulis bahawa siapa yang berdua British, ialah hero negara siapa yang menentang British, ialah penderaka dan sejarah ditulis dalam peta tersebut, mari kita kenali kebenaran sejarah kemerdekaan negara kita kita lihat hadiah kemerdekaan ialah, apabila yang berjuang, tidak berjuang, menerima kemerdekaan mereka menerima syarah yang sakat untuk kita bayangkan kerayatan diberikan sebuah pokal yang kedua untuk merdeka kamu tidak ada undang-undang oleh sebab itu untuk merdeka, kamu harus menggunakan undang-undang Kristian, kepada Allah sebagai undang-undang tertinggi negara cukup sekian pembahasan dari kami terima kasih, sampai jumpa lagi selamat menikmati